Saya melihat masih banyak yang kebingungan mengalokasikan waktu P5 baik model reguler maupun model blok Kalaupun ada yang sudah bisa ternyata saya melihat ada beberapa yang masih salah Maka saksikan berikut ini untuk bagaimana mengetahui cara menghitung alokasi waktu P5 dengan benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengalokasikan waktu P5 Baik model blok maupun model reguler Karena di beberapa waktu yang lalu banyak yang konsultasi ke saya Bagaimana cara mengalokasikan waktu P5 sehingga nanti bisa disusun jadwal yang tepat Oke saya mulai dari pengertian model blok dan model reguler Model blok itu artinya P5 dilaksanakan pada pekan tertentu Misal 8 pekan dalam setahun Ini misal ya misal saja dalam setahun itu pekan yang dialokasikan dalam kurikulum itu adalah 36 pekan efektif Itu untuk kelas-kelas 1, 2, 3, 4, 5 Dan untuk yang kelas-kelas akhir ya Kelas akhir itu kelas-kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 itu alokasi waktu dalam setahun adalah 32 pekan Jadi umumnya itu alokasi waktu efektif adalah 36 pekan Untuk kelas akhir, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 itu adalah 32 pekan Kenapa begitu? Karena kelas akhir ada ujian sekolah ya Ujian sekolah itu sekitar April atau paling lambat Mei sudah ada ujian sekolah Sehingga alokasi waktunya tidak sama dengan kelas-kelas bukan kelas akhir Kita tahu dalam satu pekan itu kan 52 pekan ya 52 pekan tetapi yang efektif tentu tidak sampai 52 Hanya 36 pekan Nah model blok itu artinya P5 itu dilaksanakan pada pekan tertentu Misalkan 8 pekan dalam setahun Maka sisanya 36 dikurangi 8 itu 28 Artinya berarti 28 pekan itu untuk intra 8 pekan itu untuk P5 Jadi ketika P5 dilaksanakan dalam model blok Misalkan 8 pekan 8 pekan itu ya dari Senin sampai Sabtu itu full P5 tidak ada lagi kegiatan intra Kalau 5 hari kerja ya dari Senin sampai Jumat itu full P5 Tidak ada lagi mata pelajaran intra di sana Itu namanya model blok Nah kalau model regular itu dilaksanakan setiap pekan dalam setahun Tadi kan 32 pekan untuk kelas akhir Yang non akhir adalah 36 Artinya dari pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga sampai pekan terakhir Pekan ke 36 atau pekan ke 32 untuk kelas akhir Itu disitu ada P5 ya Ada P5 Jadi tidak di pekan-pekan tertentu Nah konsepnya ya ketika model blok Pekan itu dalam setahun dibagi dua Yaitu pekan untuk intra-curricular dan pekan untuk P5 Jadi misalkan jumlah pekan intra-curricular adalah 28 pekan Dan jumlah pekan untuk P5 adalah 8 pekan Jadi ketika intra-curricular sudah 28 pekan ini sama sekali tidak ada P5 Semua intra, semua mata pelajaran Nah ketika 8 pekan ini ya Itu semua P5 tidak ada lagi intra di situ Nah 8 pekan ini bisa diatur lagi 4 pekan untuk semester pertama 4 pekan untuk semester kedua ya Nah 4 pekan semester pertama itu bisa ditaruh di mana-mana Di tengah-tengah semester boleh Di akhir semester juga boleh ya Atau mungkin di awal semester kalau sudah siap modul P5 juga boleh Yang penting 4 pekan dalam 1 semester sehingga setahun itu 8 pekan Jadi pekannya dibagi dua ya Pekannya dibagi dua Yang 36, 28 pekan untuk intra Dan 8 pekan untuk P5 Nah sekarang kalau model reguler yang dibagi itu bukan pekannya Tetapi jumlah JP dalam sepekan ya Yaitu JP untuk intra-curricular dan JP untuk P5 ya Misalkan kalau pendidikan agama Islam ya Itu kelas 1 itu kan 4 jam ya 3 jam itu untuk intra 1 jam itu untuk P5 Nah untuk jelasnya saya berikan contoh seperti ini Nah ini saya ambilkan contoh untuk kelas 1 SD ya tentunya Kelas 1 SD Ini kelas 1 maka alokasi waktu pekan adalah 36 pekan Atau 36 minggu 1 JP adalah sama dengan 36 menit Nah perhatikan disini ya 108 untuk mata pelajaran agama Untuk yang intra 36 ini untuk yang P5 Total 144 Dari sini nanti kita bisa hitung Berapa alokasi waktu Untuk intra dan P5 Nah perhatikan totalnya disini Totalnya adalah 900 ya Untuk yang intra-curricular dan 252 untuk P5 Nah saya ketutup ya Nah perhatikan yang paling bawah ya 900 untuk intra total dalam setahun 252 untuk yang P5 Total JP per tahun 1.152 Nah ini kita gunakan sebagai dasar Untuk penghitungan alokasi waktu P5 baik model reguler maupun model blok Nah untuk model reguler Ya ini saya katakan tadi kan harus dipisah Intranya itu berapa P5 nya berapa ya Untuk model reguler Untuk pendidikan agama dan budi pekerti Ini intranya nanti ngajarnya per minggu itu 3 jam Gitu ya 3 jam Kemudian pendidikan Pancasila 4 jam Dari mana disini 108 dibagi 36 Ketemunya adalah 3 Dari mana 36 dari setahun itu ada 36 pekan Sehingga 108 dibagi 36 sama dengan 3 Jadi nanti pendidikan agama itu ngajarnya per pekan Itu 3 JP untuk model reguler Pendidikan Pancasila 4 dari mana 4 Ini 144 yang ini ya Dibagi 36 menjadi 4 Bahasa Indonesia 6 Dari mana ini 216 dibagi 36 ketemunya 6 jam Saya sampai hitung Sampai dengan muatan lokal Totalnya ini 25 pekan Untuk yang intra saja Nah kemudian P5 Untuk yang pendidikan agama Ini kan 36 pekan Eh 36 JP Berapa sumbang sih dari pendidikan agama Sumbang sih ya Sumbangan untuk agama 1 jam per pekan 36 dibagi 36 menjadi 1 Jadi 1 ini diambil atau dihitung dari 36 JP Pertahun dibagi 36 alokasi waktu efektif per pekan Yang ini seperti itu 1 Yang ini cuma yang 2 yang ini bahasa Indonesia Bahasanya kan 72 Berarti kan bahasanya 72 dibagi 36 menjadi 2 Nah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 Sampai di muatan lokal Muatan lokal 0 ya Di sini muatan lokal tidak ada intra Maka 0 maka di total menjadi 7 Nah 7 ya 7 ini untuk P5 Jadi untuk SD itu total jam seminggu 32 JP 25 untuk intra 7 ini untuk P5 Nah kalau model reguler Ya nanti ini setiap minggu itu ada P5 Berapa JP nya yaitu 7 7 ini Nah 7 ini Bapak sekalian sempat mempelajar Bisa ditaruh di hari Sabtu Boleh Bisa ditaruh hari Senin Boleh Yang penting pokoknya jatahnya adalah 7 JP Per minggu Dan itu setiap minggu harus ada Ya setiap minggu harus ada P5 Nah bisa jadi 7 ini disebar Di setiap hari boleh Misalkan Senin 2 JP Gitu ya Kemudian Selasa 2 JP Misalkan Serebu 2 JP Kemis 1 JP Sudah 7 JP Itu juga boleh Yang penting dalam 1 minggu itu harus 7 JP Nah sisanya nanti 25 JP Untuk yang intra Nah sekarang yang model blok Nah kalau model reguler yang dibagi itu adalah JP nya per pekan ya 25 untuk intra Ya 7 untuk P5 ini per pekan Nah kalau model blok yang dibagi itu adalah Pekannya bukan JP nya Nah untuk yang kelas 1 itu hitungan saya Intranya adalah 28 pekan P5 adalah 8 pekan Jadi 8 pekan nanti ini Full dari hari Senin sampai hari Sabtu Itu intra Anda ada P5 Begitu nanti masuk di P5 Ya P5 dari hari Senin sampai hari Sabtu Dia ada lagi Intra full P5 Jadi yang dihitung Yang dibagi adalah Pekannya untuk model blok Untuk reguler yang dibagi adalah JP nya Nah kenapa ketemu 28 Kenapa ketemu 8 pekan Ini ada hitungannya Ada Ada persentasenya Nah persentasenya ini saya tampilkan di sini Yang perlu diingat dan diperhatikan Untuk JP Model reguler dan model blok Adalah Alokasi waktu ini Misalkan begini Kalau model reguler Nanti Misalkan Peridikan agama Islam Itu mengajarnya Untuk intra Itu 3 JP Per pekan Ya Tetapi kalau model blok Nanti Ngajarnya Bukan 3 JP Per pekan Tapi 4 JP Per pekan Bagi dari Pancasila Coba begitu Sorry 5 JP Per pekan 4 tambah 1 itu 5 Bahasa Indonesia Coba begitu 8 pekan Per JP Untuk model Blok Kenapa tidak 6 Nanti karena kalau model blok Itu kan Intranya itu hanya 28 pekan Tidak Full 36 pekan Kalau hanya Misalkan bahasa Indonesia Hanya 6 Nanti 6 x 28 Ini tidak memenuhi Jatah 1 tahun Yaitu 216 6 x 28 Itu tidak sampai Karena Ya hanya 28 pekan Jadi untuk yang model reguler Nanti ini yang kita pakai Ya Untuk Ngajar Intra Tetapi kalau model blok Ini yang dipakai Untuk ngajar Intra 4 5 8 Dan seterusnya Nah untuk Hitung-hitungan Berapa pekan Untuk P5 Berapa pekan Untuk Intra Untuk model blok Kemudian Berapa JP Per pekan Untuk model reguler Oke tadi sudah saya contohkan Bahwa untuk yang Kelas 1 Itu banyak P5 Adalah 8 pekan Untuk model blok Intra itu 28 pekan Untuk model blok Nah kemudian Untuk yang model reguler Itu Per pekan Itu P5 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 Untungannya Silahkan Diperhatikan Oleh kasih waktu Untuk Kelas 1 Itu 900 JP Pertahun Ya Untuk P5 Adalah 252 Jam Pertahun Totalnya 1.152 Jam Pertahun Ini Saya ambil Dari struktur Kurikulum Nah Perhatikan yang ini ya Yang paling bawah Yang paling bawah Sebelah kiri Itu 900 Untuk alokasi waktu Intragurikuler 252 Untuk alokasi waktu P5 Total 1.152 Perhatikan yang paling bawah Ya Nah Selanjutnya 252 Ini dibandingkan Dengan total Alokasi waktu Itu ketemunya adalah 21,8% 21,8% Gimana hitungannya Gampang saja 252 Dibagi 1.152 Dikalikan 100% Nah Karena ketemunya 21,8% Maka Untuk alokasi waktu Dalam setahun Dalam hitungan pekan Ketemunya adalah 8 pekan Dari mana hitungnya 1 Nah Untuk setahun 4 pekan Untuk Untuk Semeter 1 4 pekan Untuk Semeter 2 Nah Kalau model reguler Maka Ketemunya adalah 7 JP Per Pekan Ya Model reguler 7 JP Per pekan Artinya nanti Dalam setiap pekan Pekan 1 Sampai pekan 36 Itu harus ada 7 JP 7 JP Tadi sebelumnya sudah bisa disebar Di setiap hari Boleh Atau fokus di Beberapa hari Juga boleh Misalkan hari Senin saja 7 jam Juga Boleh Nah Untuk kelas 2 Ini beda Alokasi waktu Pertahun untuk Intra 9172 Sementara P5-nya tetap 252 Kemudian dibagi 252 Dibagi 1224 Ketemunya adalah 20,6% Dikalikan 36 Ketemu 7 Untuk P5 Sisanya untuk Intra 29 Pekan Untuk JP Model reguler Per pekan Adalah 7 7 jam Bukan 7 pekan 7 jam Per pekan Nah Dari mana Ngetunya 7 Gampang saja Ini 252 Per tahun Dibagi 36 Ketemunya itu 7 Kenapa dibagi 36 Karena Pertahun Adalah 36 Nah Untuk yang Kelas Akhir Kelas 6 Ini beda Karena Hanya 32 Pekan Ketemunya 17,5% Ya Per pekannya Hanya Ketemu 5 Untuk P5 Kemudian Sisanya 27 Karena Totalnya Harus 32 Kemudian Untuk Kalau Model reguler Hanya Ketemu 6 Dari mana 6 ini Pertahun Itu 224 Tinggal Dibagi 36 Ketemunya 6 JP Per pekan Nah Untuk Kelas-kelas Yang lain Itu sama Sama Caranya Cuma Diberhatikan Yang kelas Akhir Kelas 9 Ini Totalnya Ini Nah Ini Salah Ini Harusnya Bukan Bukan 29 Tetapi 7 Ini Supaya 32 Ini Bukan 29 Tetapi 25 Termasuk Yang Yang ini Yang ini Juga Masih Masih Salah Ini Harusnya Ini Bukan 28 Pekan Sisanya Tetapi Harusnya Sisanya Ya betul Ini 28 28 Sudah Benar Cuma Yang ini Yang Masih Masih Salah Jadi Untuk Kelas Akhir Kelas 9 Kelas 6 Sama Kelas 12 Ini Harusnya 32 Terima Sudah 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 Benar 28 4 32 Yang Kelas 6 5 7 32 Untuk Kelas 9 8 24 Sudah Benar Ya Oh Ini Salah Ini Harusnya Yang Ini Yang Ini Yang Salah Kelas 10 Ini 32 Ini Yang Salah Yang 9 Harusnya 32 Yang Penting Kelas Akhir Harus 32 totalnya Nah, jadi untuk yang ini Tinggal presentasi dihitung, nah untuk yang JP per pekan ini tinggal Alokasi waktu P5 per tahun Dibagi 36, untuk yang kelas Kelas 11-12 Ini ketemunya Hanya 5-6 JP Per pekan Untuk yang kelas 12, malah 4-5 JP per pekan, kenapa? Ini sedikit sekali, karena untuk yang kelas 11-12, yang mata Pelajaran pilihan itu tidak ada Sumbang C untuk P5 Hanya mata pelajaran Wajib yang dikenai P5 Oke, mudah-mudahan berbaik Seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh